Untuk mensupport belajarbentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar cara mengganti DNS pada Windows 7, 8, 10 Pertama, jika kalian menggunakan Windows 7 Kalian bisa langsung pergi ke ikon internet di sini Kalian tinggal klik kanan Pilih Open Network and Sharing Center, kalian pilih Selanjutnya, pada jaringan yang sedang aktif Yaitu di sini, pada bagian koneksi, kalian klik kiri Atau jika koneksi kalian banyak, kalian bisa pergi ke Change Adapter Setting di sini Jika koneksi yang kalian gunakan banyak, di sini nanti akan memiliki banyak koneksi Kalian tinggal memilih yang aktif atau yang kalian inginkan Jika kalian sudah memilihnya, kalian bisa klik dua kali seperti ini Atau klik kanan dan pilih Properties Selanjutnya, DNS yang akan kita gunakan adalah DNS IP versi 4 Bukan yang 6 Kalian tinggal mengklik dua kali seperti ini Atau kalian klik tombol Properties Hanya seperti ini saja Selanjutnya, pada bagian DNS di sini Di mana di sini, pengaturan awalnya adalah Kalian akan mendapatkan server DNS secara otomatis Jika kalian memilih yang bawahnya di sini Itu artinya, kalian memilih server DNS yang kalian inginkan Tentunya, yang paling umum dan yang paling banyak digunakan orang adalah DNS Google Public Pada bagian Preferred DNS Server Kalian ketikkan 8 8, 8, 8, 8 Dan pada bagian Alternative DNS Server Kalian masukkan 8, 8, 4, 4 Dan kalian klik OK Kalian close kembali Maka, kalian sudah menggunakan DNS Public dari Google Itu jika kalian menggunakan Windows 7 Jika kalian menggunakan Windows 8, 10, ataupun 11 Caranya tidak jauh beda dengan Windows 7 Pada ikon Internet di sini Kalian klik kanan dan kalian pilih Open Network and Internet Settings Dari sini, kalian pilih Change Adapter Option Dan kalian pilih koneksi internet kalian yang aktif Atau yang ingin kalian ganti DNS-nya Jika tidak kalian temukan Kalian bisa pergi ke Control Panel Pada Start Menu Kalian ketikan Control Panel Enter Kalian pilih Network and Internet Dan kalian pilih Network and Sharing Center Kalian bisa langsung mengklik Connection seperti ini Atau jika ingin melihat koneksi yang banyak Kalian bisa memilih yang Change Adapter Setting Dan kembali kalian pilih koneksi internet Yang kalian inginkan untuk diganti DNS-nya Jika sudah, kalian bisa klik dua kali Atau klik kanan pilih Properties Terserah kalian Sekarang kita klik dua kali Dan pilih Properties Seperti sebelumnya Kita akan menggunakan yang IP versi 4 Pada bagian TCP IP versi 4 Kalian bisa mengklik dua kali Atau klik tombol Properties Selanjutnya pada bagian Mendapatkan DNS Server secara otomatis Kalian ubah menjadi Menggunakan alamat DNS Server yang kalian inginkan Pada bagian Preferred DNS Server Kalian masukkan DNS yang kalian inginkan Tentunya disini seperti sebelumnya Kita akan menggunakan DNS Public Google Yaitu 8888 Dan pada bagian Alternative DNS Server Kalian masukkan 88844 Dan kalian klik tombol OK Maka alamat DNS kalian sudah berubah Hanya seperti itu saja Cara mengganti alamat DNS Kalian juga bisa mengganti DNS pada setting Kita kembali buka Open Network and Settings Pada ikon Internet disini Kalian klik kanan Dan pilih Open Network and Internet Settings Selanjutnya Di menu Status untuk Internet Kalian pilih Properties Di sini pada bagian IP Setting Kalian bisa melihat DNS yang kita gunakan Tentunya dari halaman setting ini Kalian juga bisa mengganti DNS yang kalian inginkan Dengan mengklik Edit disini Selanjutnya kalian tinggal mengisi DNS yang kalian inginkan disini Pada bagian Preferred DNS dan Alternative DNS Lebih baik kita ulang Hanya saja jika kalian mengganti DNS Dari sini koneksi internet kalian Nanti tidak akan teridentifikasi Sekarang kita klik Cancel Dan kalian lihat disini Pada bagian Control Panel Koneksi kita masih terbaca atau teridentifikasi Sekarang kita ganti settingannya ke semula Untuk mengganti settingan semula Pada bagian Edit IP Setting Kalian pilih Automatic DHCP Dan kalian pilih Save Seperti yang kalian lihat disini Koneksi internet kita tidak teridentifikasi Sekarang kita sudah merubah settingan DNSnya ke awal Yaitu Otomatis Jika kalian ingin kembali menggunakan DNS yang kalian inginkan Kalian kembali klik Edit Pada bagian Automatic DHCP Kalian pilih Manual Kembali kita akan menggunakan IP versi 4 Pada bagian Toggle IP versi 4 Kalian klik disini Kalian akan menemukan menu yang sama Dengan yang berada di Control Panel Seperti ini Hanya sedikit berbeda Hanya saja disini bedanya Jika pada Control Panel Kalian tidak perlu memasukkan titik Jika pada setting disini Kalian harus menggunakan titik Contohnya adalah 8.8.8.8.8 Setelah itu kalian pilih Save Seperti ini Kalian sudah kembali menggunakan DNS yang kalian inginkan Yaitu DNS Public dari Google Tetapi sekarang masalahnya Koneksi internet kita tidak terbaca Koneksi internet kita tidak terbaca Seperti ini Unidentified Network Agar koneksi kalian terbaca kembali Caranya adalah Kalian hanya perlu mengkoneksikan kembali internet kalian Jika kalian menggunakan modem dari smartphone Android Kalian tinggal mengaktifkan kembali Tethering dari USB Tentunya kalian harus pergi ke pengaturan Android kalian Sekarang kita coba Ketika Tethering USB kalian di Restart Seperti yang kalian lihat Koneksi internet kalian kembali menyala Atau terkoneksi Tentunya jika kalian menggunakan kabel LAN Kalian tinggal cabut dan colok kembali Itu jika tidak teridentifikasi Itu adalah cara mengganti DNS Pada Windows 7, 8, dan 10 Tersudahi pelajaran kita Terima kasih